PUTS Beberapa konfig di Angkatan Darat, diantaranya sudah bisa disebut PUTS. PUTS adalah suatu gerakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan, dengan pelaku dan jangkauan terbatas. Istilah PUTS pertama kali diintrodusir oleh Bung Karno, untuk melabel peristiwa Madiun tahun 1948. Peristiwa G30S PKI masuk kategori PUTS, karena pelakunya terbatas, yaitu sebuah konspirasi antara Aidit, Syam, dan unsur Abri, yaitu Brigjen Suparjo, Mayor Udara Sujono, Kolonel A. Abdul Latif, dan Letkol Untung, dua perwira terakhir Konco Soeharto, dengan sasaran pimpinan Angkatan Darat. Peristiwa G30S PKI merupakan kulminasi konflik yang sangat tajam di tubuh Angkatan Darat, karena begitu banyaknya faktor yang mewarnai peristiwa itu. Salah satunya adalah soal moralitas. Soal moralitas merupakan faktor yang relatif baru sebagai penyebab konflik, setelah sebelumnya faktor politik semata. Seperti ditunjukkan Ben Anderson dalam Cornell Paper, beberapa perwira rumpun di Ponegoro, yaitu Kolonel Infantri Suherman, Letkol Infantri Untung, merasa sakit hati kepada pimpinan Angkatan Darat asal rumpun di Ponegoro, yang mulai bergaya hidup mewah dan berfoya-foya. Pimpinan AD yang dimaksud, salah satunya, adalah Jenderal Ahmad Yani. Gaya hidup mewah tidak sesuai dengan nilai-nilai keprihatinan khas kejawen, yang menjadi panutan rumpun di Ponegoro. Suharto, sebagai salah satu sesepuh rumpun di Ponegoro, banyak mengambil keuntungan dalam kemelut itu, ia memanfaatkannya untuk menyingkirkan pesaing beratnya sejak dikodam di Ponegoro, yaitu Ahmad Yani sendiri. Suharto menganggap Ahmad Yani sebagai ganjalan bagi karirnya. Ada egocentrisme pada Suharto. Ia merasa lebih senior dari Yani, tapi karir Ahmad Yani melejit, sementara Suharto malah dicopot dari Panglima di Ponegoro, karena kasus Mokel, kemudian dikirim sekolah ke SSKAD, sekarang Seskoat. Selain itu, Ahmad Yani mencoret nama Suharto dari daftar peserta seminar AD Triubaya Cakti, tahun 1965, sehubungan dengan kinerja Suharto yang payah di Mata Yani. Ketika di SSKAD, Suharto menyimpan benih dendam kepada DI Panjaitan, sesama siswa di SSKAD. Menurut Brigjen TNI Purnawirawan Haryo Kecik, Panjaitan menentang pengangkatan Suharto sebagai Ketua Senat Perwira Siswa di SSKAD, mengingat latar belakang yang kurang bersih, maksudnya korupsi, ketika masih menjabat Pangdam di Ponegoro. Dari keseluruhan fakta yang ada, hal ini sering digunakan oleh para ahli, untuk menilai tindakan Suharto, membiarkan terjadinya pembunuhan para jenderal oleh pelaku gerakan G30S, dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi yang bermotif dendam, dan strategi mencapai pucuk pimpinan Angkatan Darat. Tentunya asumsi ini masih bisa diperdebatkan. Suharto tidak hanya keras terhadap pihak-pihak yang dianggapnya lawan, seperti Ahmad Yani, Nasution dan Panjaitan, tetapi juga terhadap teman-teman dekatnya yang dulu banyak membantunya. Beberapa perwira yang dulu banyak membantunya mencapai kekuasaan, seperti Sarwo Edi, Kemal Idris, Widodo, Ali Murtopo, Sumitro, Haer Darsono, dan Beni Murdani. Metode yang dipakai Suharto dalam menyingkirkan teman-temannya adalah, habis manis sepah dibuang. Suharto juga tangkas menyingkirkan kawan-kawannya yang berpotensi menyaingi figurnya. Itu dilakukan Suharto untuk terhindar dari fenomena ratu kembar. Fenomena ratu kembar adalah nilai kejawen yang diinspirasi lakon dalam dunia pewayangan, yang membawa pesan, jika seorang ratu atau raja memiliki kembaran atau pesaing, hal itu merupakan delegitimasi bagi kekuasaannya. Maka calon kembaran itu harus cepat disingkirkan. Orang terakhir yang dianggap berpotensi menjadi ratu kembar adalah Beni Murdani. Sedikit mundur ke belakang adalah kasus digusurnya Ibnu Sutowo dari Dirut Pertamina. Penggusuran dua orang kuat itu kiranya mendukung asumsi ini. Terima kasih sudah menonton!